Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan desain besar kepemudaan nasional yang saat ini masih dalam perampungan. Ditemui di acara pemaparan hasil kerja SOS Children's Village di Jakarta selasa 30 Januari, Asisten Deputi Karakter Pemuda Kemenpora, Esa Sukmawijaya, mengatakan desain besar kepemudaan nasional ditargetkan selesai pada September ini untuk menjadi peta jalan kepemudaan dan mendorong pembangunan kepemudaan di Indonesia. Esa menyebut pelaksanaan dari desain besar kepemudaan nasional membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba, untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda di tanah air. Mas Tito saja, Mas Menteri sekarang, itu sedang menggagas, mendorong lahirnya, konsep visi ke depan, desain besar kepemudaan nasional tahun 2025 sampai 2045. Jadi sampai Indonesia Ambas nanti, Mas Menteri ingin ada satu strategi yang konkret, yang terukur, yang bisa diresesikan, dan itu konsepnya harus berkolaborasi, pentahelix namanya. Desain besar kepemudaan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara. Hingga akhir Januari 2024, prosesnya telah sampai pada rampungnya proses harmonisasi dengan 27 kementerian lembaga. Dari Jakarta, Friska Triverna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.